oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello everyone welcome back to my channel oke teman-teman di video kali ini saya kemerbagi info seputar B3K ya teman-teman so let's check it teman-teman kita lebih seneng under promise tapi over deliver jadi kita jangan janji-janji tapi kalau misalnya mendapatkan suatu hal yang lebih baik itu insyaallah kita bisa mengakomodasi baik aspirasinya guru-guru honorer dan juga para akademisi dan pakar-pakar pendidikan yang ingin menjaga integrasi tes kita senario-senario tadi yang disebut sudah kami catat semua ya kan? setiap anggota komisi 10 juga beda-beda senarionya ada yang cuma memikirkan 50 ada yang sampai ke paling ekstrim jadi semua senario itu kita ambil kita tampung lalu kita langsung ajukan kepada pansel lalu kita lihat nanti senario realnya itu akan keluarnya apa itu saja jadi itu adalah langkah berikutnya maksudnya selaras adalah searah ingin memberikan lebih kepada para guru honorer itu maksudnya saya izin ketua menambahkan saja menambahkan saja mas menteri kita apresiasi kalau saya percaya bahwa mendikut pasti akan mendahulukan kepentingan guru-guru itu saya percaya tetapi karena konteks ini adalah pansel tadi mungkin dalam hal ini bolehkah kami meminta surat yang diberikan mendikut kepada pansel terkait untuk penundaan karena tadi kan sudah disampaikan Pak Dirjen minta untuk ditundakan nah inilah nanti supaya kalimat selarasnya Pak Nur nah ini sudah dilaksanakan oleh Kemendikbud yaitu berkirim surat agar terjadi penundaan pengumuman sambil melakukan katakanlah renegosiasi atau apapun boleh itu ya Pak Iwan ya kita minta ya baik beberapa hari yang lalu beberapa guru honorer bertanya kepada saya apa perlu saya ke Jakarta untuk mengikuti RDP ini gitu saya bilang gak usahlah nanti kami aja yang mewakili menyampaikan kepada sama menteri perlunya mereka yang telah berjasa itu diperhatikan afirmasinya diberikan dan saya kira kita punya kesempatan untuk memperbaiki afirmasi itu nah sekarang ini mereka merasa dibebani satu tambahan fikiran karena facing grid itu dimaksudkan mengapa harus tinggi karena dimaksudkan untuk melindungi siswa karena dimaksudkan pendapatan guru yang baik gitu tapi saya kira ini juga debatable karena tesnya cuma tes kognitif Pak Dirjen Pak Menteri sedangkan kognitif kan belum bisa menggambarkan seluruh kepribadian seorang guru ada guru yang kaya teori teori pedagogis tapi miskin pengalaman ada guru yang kaya pengalaman miskin teori teori pedagogis sehingga ketika kemudian harus menjawab tes-tes objektif mereka tidak bisa tapi mereka kaya pengalaman saya kira ini harus bisa menjadikan dasar pertimbangan kita untuk memberikan afirmasi kepada guru-guru kita baik yang usia 35 ke atas maupun yang belum 35 tapi pengabdiannya sudah puluhan tahun saya kira itu yang kami harapkan sekali lagi gunakanlah kesempatan mengangkat P3K ini untuk membayar hutang kepada guru-guru honorer kita yang telah memberikan pengabdian mereka untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K insyaallah kalau afirmasi diberikan oleh Mas Menteri Pak Dirjen Bapak bisa mengubah air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan selamat menikmati